Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya Kembali lagi di channel youtube Braysel Cooking Ini donatnya empuk banget Lembut Seratnya halus Lebih padat ya teman-teman Jadi lebih kokoh Dan yang pasti rasanya enak Gurih, bagaimana cara buatnya Tonton terus videonya sampai habis Jangan skip agar tidak gagal paham Ini adalah Bahan-bahan yang saya gunakan Tepung protein tinggi cakra kembar Kemudian disini ada Tepung serbaguna segitiga biru Teman-teman boleh pakai Merek yang lain Lalu ada 2 saset susu dan kau 75 gram butter Kemudian ini 75 gram gula pasir Lalu Ada 320 ml Air hangat kuku Kemudian ini 9 gram ragi instan Lalu 3 gram Bread improper Dan 9 gram garam Kemudian ini ada 3 butir telur Siapkan wadah yang lebih besar Masukkan 300 gram tepung protein tinggi Saya pakai cakra kembar Kemudian saya mix dengan Tepung protein sedang 300 gram segitiga biru Masukkan gula pasir Masukkan susu bubuk Ragi instan Bread improper Kemudian ini kita aduk terlebih dahulu Semua bahan keringnya Hingga tercampur rata Jika sudah Masukkan 2 kuning telur Dan 1 telur utuh Kemudian ini kita aduk lagi Hingga telurnya tercampur Dengan tepung Atau dengan bahan yang sudah Kita aduk tadi Lalu masukkan 320 ml air hangat-hangat kuku Ini nanti disesuaikan ya teman-teman Dengan daya serapnya tepung Dan disesuaikan juga dengan besar kecilnya telur Nah ini saya tidak gunakan semua airnya Masih sisa 10 ml Jadi yang terpakai hanya 310 ml saja Nah teman-teman Jika pakai resep ini Nanti disesuaikan saja ya Oke ini kita aduk Hingga semuanya tercampur rata Jika sudah seperti ini Lalu kita uleni Boleh dengan tangan Ataupun dengan mixer Nah disini saya gunakan mixer Ini dimixer sampai setengah kalis Masukkan garam Dan masukkan butter Kemudian langsung saja dimixer kembali Hingga adonannya benar-benar kalis Oke ini sudah kalis Kita matikan mixernya Dan ini kita lihat ya Ini adonannya sangat lentur banget Lembut, halus Nah ini sudah membentuk lapisan tipis ya Ini kira-kira seperti ini Ini sudah kalis Oke ini akan kita pindahkan Akan langsung kita timbang Teman-teman timbang sesuai dengan kebutuhan ya Ini untuk donat mini Saya timbang seberat 20 gram Tapi kalau teman-teman Mau bikin donat yang lebih besar Bisa ditimbang dengan 35 gram sampai 40 gram Proses selanjutnya Ronding adonan hingga mulus dan halus Dan usahakan sampai padat ya Supaya mengurangi gelembung-gelembung udara yang tersisa di dalam Nah untuk ujungnya atau bawahnya kita cubit-cubit seperti ini Untuk merapatkan adonan jangan sampai terbuka Nah kira-kira seperti ini Setelah selesai tutup adonan selama 10 menit Dan ini setelah 10 menit kemudian sudah lebih mengembang ya Dan proses selanjutnya ini taburi tepung untuk kita pipihkan Ini akan saya pipihkan dengan perlahan ya Kemudian saya lubangi dengan squid Kemudian ini dibesarkan lubangnya Dengan cara diputer dan ditarik Jika sudah selesai semua Ini di proofing selama 35 sampai 45 menit Atau bahkan sampai 60 menit ya Disesuaikan dengan suhu udara di tempat masing-masing Tapi ini cuma 35 menit Karena suhu udara di tempat saya sedang panas ya Jadi 35 menit itu sudah mengembang Dan ini sudah menit ke 45 ya Karena di menit 35 tadi saya sudah panaskan minyak ya teman-teman Jadi di menit ke 45 sudah siap digoreng Dan teman-teman jangan lupa panaskan minyaknya di api sedang Cenderung kecil tapi ya teman-teman Supaya panasnya merata dan tidak cepat gosong ya di donatnya Selain itu jika manaskan minyak di api besar sekaligus Dapat mengakibatkan juga Donat itu tidak bisa mengembang dengan sempurna pada saat digoreng Oke ini lanjut kita goreng semuanya Nah dan ini setelah selesai kita goreng semua Ini hasil donat-donatnya ya Donatnya cantik, mulus-mulus Dan juga berwhite ring Nah dan ini lumayan besar ya White ringnya juga lumayan tinggi Ini donatnya empuk banget ya teman-teman Oke ini kita lihat dalamnya sama-sama ya Ini donatnya empuk banget Lembut, dipoteknya tuh gampang banget Jadi gampang keputus Nih terlihat kan lebih padat ya teman-teman Nih bisa kita simpulkan ya teman-teman Hasil akhir dari resep ini Dengan campuran tepung protein tinggi dan tepung protein sedang Ini hasilnya Membuat donatnya lebih fluffy atau lebih empuk Dan serat donatnya lebih padat Juga lembut dan halus Jadi Protein tinggi itu membuat donat lebih empuk Ya lebih apa ya Mengembang Dan dengan protein sedang itu Membuat serat donat lebih lembut atau lebih padat ya Seperti itu Dan ini halus, lembut ya Dan ini resepnya Rasanya enak banget ya teman-teman Jadi recommended buat teman-teman Yang sedang mencari resep donat Yang suka donat padat tapi empuk dan lembut Oke sekian dulu video dari saya Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh